Intro Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Elita Margareta dari IDS MAP Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan selain pergi ke luar kota Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe Dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Di tengah situasi pandemi COVID-19, masyarakat disarankan untuk tidak berpergian saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 Karena khawatir masih meluasnya penyebaran virus corona Mengisi hari libur dengan beragam aktivitas di rumah saja adalah salah satu hal untuk menghindari lonceng kasus COVID-19 Menerapkan protokol kesehatan merupakan vaksin terbaik saat ini untuk melawan COVID-19 Jika Anda seseorang yang terbiasa melakukan banyak aktivitas di luar rumah, mungkin ini dapat membuat Anda frustasi atau merasa bosan Namun, ada begitu banyak cara untuk mengisi waktu Anda selama libur Natal dan Tahun Baru Untuk tahu apa saja kegiatannya, simak penjelasan berikut ini ya Yang pertama adalah olahraga untuk tubuh yang bugar Olahraga merupakan contoh kegiatan positif di rumah yang sebenarnya wajib dilakukan secara rutin Walaupun berada di dalam rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani Olahraga sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini agar imun kita tetap kuat Lakukan olahraga di pagi hari sebelum melaksanakan kegiatan agar menjadi lebih fokus dan tubuh tetap terjaga dari berbagai penyakit Aktivitas yang kedua adalah menonton film Seringkali kita tidak memiliki waktu untuk menonton sebuah film atau serial drama Meski berada di rumah selama pandemi karena harus bekerja Nah, Anda dapat memanfaatkan libur panjang untuk menonton film Dan menyelesaikan satu persatu daftar film yang ingin Anda saksikan Aktivitas yang ketiga adalah baca buku fiksi atau non-fiksi Kegiatan membaca buku memang sudah menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental Secara umum, membaca buku bisa membuka wawasan, menumbuhkan rasa empati, meningkatkan kreativitas, meredam stres, serta mempertajam kemampuan berbahasa Anda Manfaat-manfaat ini berlaku untuk buku fiksi maupun non-fiksi Ada begitu banyak genre buku yang bisa Anda pilih Baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing Jika Anda ingin meningkatkan skill yang spesifik, Anda bisa membaca buku non-fiksi Anda pun bisa menghasilkan kemampuan bahasa asing Anda dengan membaca buku Aktivitas yang keempat adalah ikut kelas online Satu lagi contoh kegiatan positif yang layak Anda coba yaitu mengikuti kelas online Nah, bagi Anda khususnya mahasiswa profesi atau perawat yang ingin menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang kegawat daruratan RSUP Persahabatan bersama IDS Med mengadakan pelatihan kegawat daruratan dengan menggunakan metode blended Di mana peserta akan belajar secara online menggunakan Learning Management System atau LMS Melalui pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kegawat daruratan medis bagi peserta Sehingga dapat meningkatkan kualitas perawat dalam menangani kasus-kasus kegawat daruratan dengan tepat dan cepat Serta sesuai dengan prosedur yang berlaku Mari ikuti pelatihan kegawat daruratan ini karena selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh praktisi lapangan dari RSUP Persahabatan yang sudah berpengalaman di bidangnya Pelatihan ini juga mendapatkan sertifikat dari RSUP Persahabatan dan SKPP PNI Penyebaran COVID-19 bisa berkurang dengan Anda tetap berada di rumah Karena akan semakin sedikit peluang untuk bertemu dengan kerumunan dan aktivitas kontak fisik lainnya Apabila Anda harus tetap beraktifitas di luar rumah karena hal urgent lainnya Tetap lakukan protokol kesehatan 5M seperti Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker Dan jangan lupa terapkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment Stay safe, stay healthy, stay wawsem! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!